Hai mana suratnya kalau enggak pasang lagi ya saya nggak bisa masang kalau kayak gini mbak kamu cari masalah kamu kalau kamu bisa kalau kamu bisa nunggu surat terintah silahkan tawa itu itu tugas itu ada aturannya kemudian karena terjadi penganian kemudian petugas telan melaporkan ke pihak kepolisian dan kami menindaklanjuti laporan tersebut dan Alhamdulillah telah kami amankan satu orang diduga pelaku penganian tersebut dan yang benar itu Januari apa 3 bulan tunggakannya jadi untuk keterangan yang kami dapatkan dari pihak PLN dari bulan Januari tepatnya tanggal 20 Januari yang harusnya dia membayar tunggakannya namun sampai tanggal 2 Februari tidak dibayarkan dan dari pihak PLN pun sudah memberikan peringatan jadi peringatannya tiga kali yang pertama tanggal 20 itu peringatan terkait belum membayarkan kemudian pada tanggal 25 peringatan untuk segera membayarkan kemudian tanggal 29 yaitu petugas PLN datang ke rumah tersebut untuk memberi tahu apabila tidak segera dibayarkan akan dilaksanakan pemutusan meteran listrik soal surat tugas dan bisa dijelaskan untuk surat tugasnya dari pihak PLN memberikan surat tugas dan kita jadikan surat tugas tersebut sebagai alat bukti yang kita amankan tapi waktu itu tidak dibawa memang ya pada waktu itu dibawa namun karena kejadian tersebut belum sempat ditunjukkan kepada pihak keluarga pelaku tersebut untuk korban ditelukkan di bagian hukum? untuk korban sempat dipukul di bagian pundak dan ditendang di bagian kaki dan badan kondisi korban sekarang? untuk kondisi korban sekarang yaitu masih dalam perawat jalan kemudian setelah kejadian tersebut korban sempat tidak enak badan dan izin ke pihak PLN untuk tidak berangkat kerja dalam kegiatan kira-kira ada dua pelaku sebutnya yang saya lihat yang satunya perang seperti apa? untuk sekarang masih kita dalami terkait pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti yang jelas kami masih mendalami terkait perbarat tersebut selamat menikmati